Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kali kedua ya saya mereview sebuah casing yang memberikan bonus power supply daya 500W dalam paket penjualannya harganya widi murah banget yang pertama mana bos ada di channel ini tapi udah lama banget ya udah empat tahun yang lalu merknya cubi gaming alias cube gaming nah sekarang salah satu merk lokal yang sedang berkembang nih tapi sebelum kita membahas casing jebulan lokal ini enggak ada salahnya bagi yang belum sama sekali pencet tombol subscribe di pencet dulu enggak rugi kok beneran dan doakan juga agar masalah saya saya saat ini bisa saya lewatin dengan kemenangan dan juga doakan channel ini mencapai impian Amin Furion Office Pro KR22 enggak asing kan dengan merek Furion asing nggak Halo enggak ada orang yang menjawab nih yaudahlah ngomong sendiri lagi nih untuk harga baru casing ini enggak nyampe 300.000 ya walaupun ada yang menjual lebih dari 300.000 tapi rata-rata harga casing ini dibawah 300.000 rupiah ya kisaran 280.000 rupiah merek Furion selain menjual casing juga menjual kartu grafis motherboard for supply monitor VGA SSD kipas angin map kipas casing dan mousepad dan harga dari merek ini bisa dibilang lebih bersahabat nih dibanding merek lokal yang udah lama banget malah melintang di dunia komputer pasti tahu dong dan kalau lihat harga jualnya rival utama casing ini adalah kip gaming ilanu sayang banget nih saya belum pernah menyentuh sama sekali ya kali aja kip gaming mau kirim sampel buat di-review bok casing ini tergolong kecil ya dan di bagian depan udah kelihatan tampang casing ini begitu pun juga tipenya terus ada logo AGS di bok ini yang berarti distributor merek Furion pada bagian samping ada penjelasan detail mengenai ukuran dari casing ini begitu pun juga storage yang mampu dipasang nih yang mana cuma bisa dos storage nih Yap cuma bisa dipasang satu kali SSD dan satu kali harddisk terus casing ini hanya bisa dipasang motherboard jenis micro ATX dan metromini halah mini ATX maksudnya terus enggak ada lagi penjelasan lain oke langsung aja kita keluarin casing ini dari tempatnya tampang depan casing ini bisa dibilang cukup elegan nih kalau kata saya nggak kayak tampang casing lokal lainnya yang rada ketinggalan dan disini ada logo timbul di bagian bawahnya terus ada sedikit bagian yang bolong-bolong di cover depan dan juga disini ada tombol power reset 2x USB 2.0 dan audio sayang banget nih kenapa nggak kasih USB 3.0 cuma nambahin ini doang lho susah banget buat versi barunya tolong ya ditambahin biar jadi nilai lebih buat casing ini sekarang saya coba buka cover depan nih dengan memasukkan jari ke kantong celana eh ngapain maksudnya ke lubang dibawah cover casing terus ditarik ternyata gampang banget nggak butuh tenaga super power buat melepas cover ini setelah dibuka saya bisa pastikan bagian depan ini bisa dipasang satu kali kipas ukuran 12 cm itu pas di di bagian bawah ya kalau di atas sih motor dimana coba lanjut pada bagian samping ya seperti kebanyakan casing kantor lainnya tertutup cuma bagian tengahnya ada ventilasi nih dan ini menandakan tempat kipas yang bisa dipasang kipas ukuran 12 cm dan posisi penutupnya ada yang benjol eh menonjol kali ya sebutan yang pas pas udah dibuka wiii kelihatan ya sempit banget tapi wajar sih casing buat PC kantor jadi nggak mungkin banyak perangkat dipasang atau malah pasang VGA super gede di casing ini malu dong bisa beli VGA Dewa eh beli casing gini ya oh ya penutup casing PC ini tergolong tebel ya apalagi melihat harga yang diberikan nah pas dibuka disini saya dapat bungkusan kecil yang isinya baut pendukung dengan pemasangan perangkat komputer dari bawah dudukan motherboard buat pengunci motherboard dan SSD standar sih oke lanjut kita buka dulu kabel-kabel power supply ini mau lihat tulisannya kan 500watt kabel konekturnya sebanyak apa dan ternyata Wow konektornya sedikit sekali ada satu kali konektor 24-pin motherboard satu kali konektor 4-pin prosesor dua kali power sata dan dua kali power molek 4-pin dan nggak ada power buat VGA nih ya bisa dipastikan daya 500watt itu hanya tulisan belakang yang jepalsu omdu pokoknya macam pejabat yang cuma ngomong doang tapi realitanya menyakitkan kemungkinan daya real power supply Furion ini 200an Watt ya namanya juga murah-murah jembar masa ia pingin wah ini casing harga 200ribuan pada bagian belakang ada empat slot ekspansi terus bisa dipasang kipas mungil ukuran 8 cm dan juga bisa kita lihat nih ventilasi power supply dari casing ini ya kalau kalian perhatikan semuanya serba hitam yang mau di luar ataupun dalam eh ini di power supply nggak ada tombol power on-off ya polosan doang jadi kalau seandainya PC hang atau gimana dipencet tombol reset atau tombol power nggak ngefek langkah satu-satunya ya cabut kabel power supply unreport kalau ada tombol power on-off ya tinggal cetak-cetik tapi ini nggak ada Oke lanjut pada bagian samping tempat kabel manajemen disini penutupnya menjedol alah ada benjolan juga jelas area yang ada cekungan ini buat naruh kabel-kabel biar bisa dirapikan Mari kita buka dan lihat isinya dan Wow sekali lagi sempit lagi-lagi dimaklumi ya mengingat harga yang diberikan tapi minimal merek Furion satu ini berusaha memberikan ruang buat kabel manajemen hargai dong usahanya berapa bos harganya lah pakai nanya 280.000 Bro itu harga casingnya Oke deh langsung kita lihat bagian bawah dan di bagian inilah bertengger bersarang nggak tepat ya maksudnya tempat dimana harddisk atau SSD dipasang dan itu pun cuma bisa dua seperti yang saya bilang tadi satu kali harddisk dan satu kali SSD kalau mau lebih ya kalian usahakan beli motherboard yang ada slot SSD M2 nya terus casing ini nggak punya kaki ya jadi langsung nempel ke body nih jadi ya kalau pun ditaruh di meja ya licin ini casing gampang banget kegeser itu ada busa bos nggak ngaruh kayaknya untuk pemasangan perangkat di casing Furion KR22 ini ada sedikit kendala kalau mau kelihatan rapi apa coba apa bos apa apa lah malah saling tanya jadi kalau kalian mau kelihatan lebih rapi khusus kabel power 4-pin prosesor itu harus dimasukin dulu nih ke lubang yang pas di belakang motherboard kalau enggak ya udah pada berantakan sama kabel power kipas bagian belakang kalau dipasangnya pemasangan back panel dan motherboard bisa dibilang fine it's okay Inggris sedikit ya biar kelihatan keren kendala lain selain yang tadi adalah pemasangan SSD kalau mau mudah kalian wajib pasang power SATA dan SATA terlebih dahulu nih ke SSD baru deh SSD nya ditempelin di casing terus dibaut itu pun bautnya dibawa casing ya rada jelimet ya di casing ini terus andai pun udah kondisi terpasang ya bisa juga cuma kalau mau enak kurang lebih gitu ya untuk pemasangan VGA card mohon maaf banget ya enggak ada videonya tapi harusnya gampang kok dan beginilah hasil perakitan dari casing Furion gimana lumayan rapi kan ya rapi sih karena memang perangkat yang dipasang enggak terlalu banyak ya eh kesimpulannya casing ini masih masih sangat layak beli bagi kalian ingin merakit PC golongan kiri-kiri yang pakai VGA tapi nggak butuh power ya jelasnya pas banget nih kalau mau ngejar PC gaming lo budget tapi tetep ya saran saya setelah ada dana segera ganti power supply nya dengan yang bagusannya karena power supply ini ala kadarnya yang kualitas komponennya jelas pakai murah Oke guys sampai disini aja dulu bahasan casing PC dari Furion mkr22 ini jangan lupa untuk subscribe like dan saya terima kasih udah mampir ke MK channel kembali 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 kemb